Ya, pemirsa di tengah pandemi COVID-19 ini banyak sekali masyarakat yang mengalami keterpurukan ekonomi. Oleh karena itulah kreativitas sangatlah penting dalam mendongkrak pemulihan ekonomi. Seperti seorang warga di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pria tersebut berhasil menciptakan alat cuci motor otomatis dari bahan bekas. Seperti apa teknologi yang dipakai? Langsung saja kita simak liputannya. Ide kreatif yang dilakukan Ferry warga Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, patut diteladani. Dengan adanya banyak waktu di rumah, Ferry memanfaatkan benda bekas untuk diolah menjadi barang yang berguna. Dengan kreativitasnya, Ferry berhasil menciptakan teknologi pencuci motor yang dirangkainya sendiri. Sistem kerja mesin ini adalah motor penggerak, selain menyemprot keseluruhan motor dengan air, juga bisa menyemprotkan sabun yang telah diisi di tabung yang telah disediakan. Ferry menciptakan alat pencuci motor otomatis dari bahan bekas yang sudah tidak dimanfaatkan. Pria yang juga mempunyai kahlian mengelas ini, merangkai sendiri mesin pencuci tersebut selama kurang lebih dua bulan. Berapa waktunya, berapa lama? Kurang lebih waktunya ini prosesnya satu sampai dua bulan. Kebetulan kita susah mencari material karena cucian ini berdasarkan dari barang-barang yang tidak terlambat atau barang-barang mukas. Walau diakuinya mesin pencuci ini tidak sepenuhnya bekerja tanpa ada bantuan tangan manusia, namun diakuinya mesin ini bisa meringankan kerja manusia. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Sulatan, Widori Agustino, INews, Melaporkan.